Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar kaligrafi Asmallahu husna lafad ar-ruzaklu Yang artinya Allah maha pemberi rezeki Nah di gambar kali ini Kita akan gambar hiasannya dulu ya Nah karena untuk lafadnya Nanti menyesuaikan Sisa dari dekorasi atau hiasan Jadi ukuran lafadnya nanti kita sesuaikan aja Nah untuk variasinya Atau dekorasinya saya gunakan Motif bunga Lalu kita akan gambarkan Motif-motif lengkung-lengkung Setelah bunga ini selesai ya Nah untuk lafadnya nanti kita pakai Lafad yang simple aja Sehingga teman-teman mudah-mudahan Mudah untuk mengikutinya Nah untuk bunga-bunga ini diusahakan Ukurannya ini ya Saya gak pakai penggaris dalam gambar ini Jadi ukurannya mungkin berbeda dikit Tapi diupayakan seimbang Nah ini dekorasi kedua Berupa garis lengkung Ada yang besar lalu ada yang kecil Oke teman-teman Kami sangat mengharapkan Dukungan dari teman-teman Teman-teman bisa mendukung karya kami Dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini Mudah-mudahan video-video yang kami berikan Bisa bermanfaat bagi teman-teman Baik untuk latihan menggambar Atau mewarnai Ataupun berlatih menggambar kaligrafi Ataupun bagi teman-teman yang Mau mengikuti perlombaan Jadi karya-karya kami Kalau teman-teman mau Pakai perlombaan silahkan ya Mudah-mudahan Berhasil Perlombaan Nah khusus bagi teman-teman Yang ingin memperdalam Tentang menggambar Ataupun mewarnai Kami membuka program Les Gambar Online Kalau teman-teman berminat Teman-teman bisa ikut Caranya tinggal daftar aja DM Cara daftarnya itu DM ke Instagram komunitas generatif Atau langsung kontak PWA Di nomor yang tertera Di Instagram komunitas generatif Baik itu untuk Les rutin Ataupun untuk persiapan lomba Tapi program ini berbayar ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Oke selesai Kita siapkan alat untuk mewarnanya Saya pakai crayon 55 warna Kita ambil warna coklat dulu ya Dari coklat yang agak tua Lalu yang sedang Dan terakhirnya kuning dukuh Jadi yang agak tua Terus yang agak muda Dan kuning dukuh Nah ini untuk motif bunganya dulu Jadi sisinya dulu Setelah itu Pakai coklat yang agak muda Terakhirnya Gunakan kuning dukuh Sebenarnya boleh juga sih Jadi warnanya gak sama banget Kayak saya Yang penting bertikat Ini dari coklat tua Misalnya sedang ke muda Boleh Setelah itu kita ambil warna kuning Kita warnai di kelopak bunganya Semuanya kuning dulu aja Karena akan kita kerik Nah setelah diberi warna kuning Lalu kita beri warna Red purple dan rose medal Pink yang tua banget Dan pink yang sedang Nah setelah kita Tebelin ya Atau kita blok Lalu kita kerik Menggunakan motif seperti daun Di garis tengah dulu Setelah itu Garis-garis kecil Seperti ini Agak miring Berikutnya kita ambil warna ungu Dari purple Kemudian lagi purple Dan old rose Kita warnai di ini ya Hiasan yang paling kanan Dan paling kiri Dari purple dulu Lalu lagi purple Terakhirnya gunakan old rose Untuk hiasan yang keduanya Kita gunakan Prussian blue Cobat blue Sky blue Dan putih Nah putihnya belum dibawahnya Nah paling sisinya Kita gunakan Prussian blue Atau biru kehitaman Setelah itu Keduanya nanti Cobat blue Lalu sky blue Dan terakhirnya putih Dan terakhirnya putihnya Ikan Dan terakhirnya putihnya untuk background nya kita gunakan warna orang sampai kuning nah orangnya orang tua lalu orang muda atau yellow orange nah kuningnya kita gunakan dari unik kuning ke orang orang atau Chrome yellow lalu kuning yang biasa atau yellow ini dari sisi-sisinya orang dulu makin ke tengah itu makin mudah ya selamat menikmati nah kaligrafi nya kita gunakan warna hijau dari deep green green dan grass green kalau di paling bawahnya itu deep green atau hijaunya yang tua saya gunakan yang kurang lebih hampir setengahnya lagi di green lalu green nah greennya digradasikan ke deep greennya dan paling akhirnya gunakan grass green atau boleh juga yellow green nah kita tebalkan gambar ini menggunakan penebal saya pakai pensil kaca dulu ya untuk penebalnya ini untuk menebalkan dekorasi dan hiasan-hiasannya ada pun untuk berwarnai sorry untuk menebalkan kaligrafi nya saya pakai penebalnya pensil 8b supaya lebih runcing jadi lebih mudah ya ini lepetawan baiknya nah kita ambil spidol putih ya atau spidol marker kita beri titik-titik di dekorasi-dekorasinya untuk menambah kemeriahan gambarnya jadi lebih ceria dan lebih bagus ya oke dan hasilnya seperti ini terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam generatif